oke balik lo ngapain pas ngomong oke balik di game slime isekai memories iya kali ini gue akan review ya review tentu saja the one and only waduh gak cocok ya ngomong bahasa inggris ya ya gue kemarin dapet rimuru ya emang gue bilang apa kalo gak direkod itu wangi gak tau kenapa ya gue kemarin dapet rimuru kenabak ya kenabak atau gak tau sih gue rasa kalian juga dapet ya kemarin kemarin sore gue login ada tiket lagi disini ya ya tentu saja gue gacain lagi ya dan ternyata gue dapet rimuru ya emang emang gue gak boleh bikin konten gaca kayaknya ya kalo pengen wangi ya iya kalo gaca gak boleh direkod biar wangi eh udah gue komplit eh oke gak dapet lagi gila susah banget kelarin apa dapetin yang dart ya ee apa kristal dart oke ee kali ini gue akan review dan juga gue bakal kasih tau ke kalian akhirnya coy setelah sekian lama akhirnya setelah sekian lama bisa gue kelarin ya dan ini juga bisa di paralel ya mana sih tim paralel bisa coba gue saranin ya kalian gak usah terlalu ngebuat palu putih ini gila coy langka coy gue gak terlalu saranin ya mending lu ratain dulu aja lu punya tim apa lu punya car water atau angin ya lu kasih equip rata dulu aja cari palu belakangan aja cari palu belakangan aja belakangan aja serius gue kemarin nyoba ya 90 stamina gue parah gak dapet bahkan yang ini juga gak dapet ya jadi kalau kalian berharap palu putih dengan gampang enggak kayaknya ya mending lu ratain dulu aja equipnya lu ratain ntar kalau udah rata semua tinggal naikin nah baru lu spam di palu itu ya oke itu untuk info selanjutnya ya untuk info kedua dan gue juga bakal ee apa namanya ngomong ngapain sih bentar bentar gue liat agenda oh ya oke oke udah 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 ee ya gue soalnya ee buru-buru pengen pamer ke kalian ya gue punyari muru ya ee oke dan kemudian untuk bug ini ya di facebooknya si slime itu dikasih tau katanya suruh restore data tapi jangan coy percuma coy lu restore data tetep suram gue udah 2 kali gue udah 2 kali restore data sama aja ya emang habis restore data itu emang gak ke bug udah keliatan cuma ketika kita udah gak ee kelarin conquest atau buka apalah ntar balik lagi kayak gini ya jadi jangan restore data ntar aja belakangan aja lagian ini masih lama ya questnya masih lama jadi tenang aja questnya masih lama coy dan ini ya emang conquest semua dan jangan restore data tuh di kita dibohongin tetep aja kalau restore data ya oke itu aja sih ya kali ini gue akan review si Rimuru ya mari kita tes Rimuru dan ee menurut pendapat pribadi gue ya Rimuru ini basic attack nya kecil soalnya dia ngandelin critical ee dia paling cocok itu ditaruh di ee rare guard apa sih nyebutnya rare guard ya pokoknya di sebelah kanan inilah dia cocoknya ya jadi ketika keluar ee apa keluar yang satu jenis pemain semua atau satu jenis karakter nah itu Baluri Muru masuk aktifin critical dah itu bakal sakit banget itu cuma kalo ditaruh di depan gak terlalu gue saranin ya cuma karena equip gue masih pas-pasan ya kita coba aja kali ya kita coba aja kali ya tim dark tim dark ee nah ini ini kita ganti ini gue otaktif bentar ya equipmentnya ya gue pause gue otaktif bentar kita coba yang master ya kita coba yang master oke kita udah ya ini biasanya gue pake si bareta karena bareta itu sakit banget cuma karena kita ngetes Rimuru gue ganti Rimuru ya gak tau bahkan efektif atau gak dan seperti biasa kita mengandalkan stone nya si rondo dan ini untuk ulti nanti ya jadi kalo stone nya gak aktif bakal gue ulangin ya semoga langsung aktif eh udah gue mentokin belum ya aduh gue lupa kita out dulu kita out dulu gila gue buru-buru pengen pamer ya gue buru-buru pengen pamer gue gak tau udah gue udah gue outin apa belum eh kok mentokin apa belum skillnya ya dan ini level level apa levelnya baru level 10 maksud gue intimidasi nya kok intimidasi sih lope-lope nya lope-lope nya lope-lope nya level 10 coy oke si Hinata ini dia punya kebal apa dia punya serangan tambahan kalo pake fisik ya jadi emang gak gak terlalu sakit si Rimuru dibanding 2 orang ini cuma ya kita lihat damage nya tembus berapa yang gila bedanya sama Benimaru jauh banget udah kayak jackpot si Benimaru ini bener yang master kan ya bener sih tanya oke saatnya saatnya kita stun kalo gagal nanti langsung gua pause sampe kena stun ya semoga gak gagal set oke kita kita tunggu dulu sampe kena stun oke akhirnya kena stun ya setelah sekian lama kalo wajah gua gak kucel mohon maaf ya gila lama banget ini buat dapetin stunnya gara-gara kalo gua record duluan ya pada gak percaya wah ini pake pake joki wah ini pake mod ya bang kayak orang-orang ya pada gak percaya ya udah akhirnya gua record langsung tapi semoga kuat sih masalahnya ulti nya si siapa namanya ulti nya si Rimuru ulti nya si Rimuru ini area bukan single kayak bareta ya jadi ya gua berharap bisa kelar lah gua gak tau ini nanti bisa kelar atau enggak ya tapi kita coba dulu aja oke belum ada apa namanya belum ada cari Rimuru yang banyak ya ketika ada Rimuru lebih dari 4 4 atau 5 baru diaktifin skillnya biar mantep criticalnya gila jelek banget RNG nya jelek banget cuy serius dah kenapa dapetnya hijau-hijau coba gimana ini harus nunggu ini penuh ya serius jelek jelek suram RNG nya suram oke oke kita pakai ini oke kalah gak biru dong entah gak apa-apa lah ya kalau kalau biru bagus tapi paling gak bisa dipakai skillnya nah oke kita pakai Rimuru udah banyak ini aja ini ini pertama ini kedua ini ketiga ini ketiga ya terus gue gak yakin ini bisa tembus tanpa bareta ya soalnya ulti nya Rimuru itu single target eh mah area oke udah ada 2 ulti kita aktifkan wah kita gak bisa nge-review eh gak bisa dong diaktifkan skillnya kurang skillnya kurang coy gara-gara kebanyakan itu gara-gara kebanyakan ubah-ubah skill ya aja gak apa-apa lah kita pakai skill murah-murahan aja ya ini skill murah-murahan ini tapi emang Rimuru ini bukan wajib banget untuk kalian punya ya karena ya untuk conquest gak terlalu bagus cuma kalau buat lawan yang musuhnya banyak kayak event-event kemarin itu perlu karena dia area cuma kalau conquest lawan 1 boss doang gak bisa oke kita lihat damage nya tembus berapa waduh 10k doang gara-gara gak ada milim ya ya gimana mau pakai milim orang skillnya aja kepakai terus dari tadi buat mubah-mubah ya saking apesnya emang butuh hoki coy kelarin yang conquest master ya oke dia nge-heal gogo ini gua ganti dulu kali ya Rimuru ya biar selamat Rimuru kita ganti biar selamat next turn ketika terlihat berlaku kelari 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 di tempat kelari 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 satu target 1 target oke ini kayaknya gua bisa aktifin critical cuma gak usah kali ya soalnya ini nanti buat milim ya buat aktifin si milim ini ada mana 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 oke di target pinter AI nya gila jago parah padahal biasanya gak di target biasa tumpet ya di target ya oke yang hijau masih dikit kayaknya kok masih bisa pakai ini ini kita simpen dulu kita coba pakai critical nya ya masih error keterangan skill nya masih error ini harusnya kalau 3 atau lebih baru dipakai cuma gak apa-apa gila apaan critical 902 sedikit banget ya oke ini baru dipakai ini baru dipakai ulti nya milim kita pakai ini dulu nah biru semua waduh sayang banget ya kalau pakai ulti milim ya kita simpen lagi aja kita simpen lagi kita pakai skill biasa dulu aja ya sayang banget kalau pakai skill nya milim karena ulti nya bisa 2 oke last plus ulti nya milim semoga sakit banget aduh heal dulu aduh heal dulu ternyata oke gak apa-apa santui santui kita pakai ulti milim eh pakai skill milim kok ulti milim nah nice kemudian ini gak perlu eh ini belakangan aja gua takut mati duluan soalnya eh gini 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 oke semoga mati ya gua gak tau ini mati atau enggak let's go kita lihat ulti nya oh shit gila keren banget coy cuma emang cuma emang kalau buat conquest itu agak susah karena area ya beda sama skill-skill-skill target tiga ribu doang tiga ribu doang coy padahal sudah ditambah milim ya padahal ya oke ini berapa ya tempatnya semoga sakit sih gua gak tau next turn bisa hidup atau enggak wow 9 ribu mayan lah ya waduh ini gak bisa ini next turn iya gua gak yakin bisa hidup next turn gila oh masih bisa masih bisa ulti tiga kali oke kita ulti lagi coy kita ulti lagi tapi gak bisa pakai milim ya kita pakai kritika kita pakai ini aja soalnya resistannya diturunin oke ini kita ganti biru ya coy penentuan coy penentuan eee milim ini ini oke nice let's go ya emang milim ini salah satu wajib ya kalau kalian gak punya rimuru yang nambah attack rimuru nambah attack sama milim bagus mana bagus semua soalnya kalau milim ini cuma ultinya doang yang ditambah damage nya kalau rimuru sama gepuk-gepukannya ditambah jadi ya bagus bagus oke ini gila gak berasa loh kalau lawan boss kalau lawan boss apa namanya boss conquest ya karena area 1800 ini yang jadi damage penentuan set 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 cuma sih master kelar ya ya udah sebenernya intinya master kelar itu buat dapetin palu kuning tetep susah dapetin palu kuning oke selesai coy tapi dua belas turn ya karena agak apes seterusnya hitungannya agak apes tapi kalau lu nanti pake tapi kalau rimuru gua ganti bareta gua rasa bisa soalnya bareta itu single target jadi sakit juga damage nya oke kita dapet lampu akhirnya ya tapi gua butuh yang dark bukan yang light ya oke mungkin itu aja ya oh gila coy dapet apa ini gak tau apakah gua dapet palu kuning ya yang penting itu palu kuning bukan klarin masternya oke bukan ternyata ya nah yang susah itu ini dapetin palu kuning soalnya untuk upgrade ke bintang 6 nah ini cukup susah ini oke itu aja mungkin review gua kali ini ya yang jelas Rimuru ini tuh bagusnya buat lawan-lawan ramai ya kayak event ini cuma kan event ini udah kelar ya model-model event kayak gini yang lawan 3 orang nah itu rimuru bagus karena area cuma kalau lawan-lawan conquest agak susah tapi apakah bagus rimuru bagus bagus banget menurut gua cuma emang belum ada stage yang pas ya emang game-game model kayak gini tuh semuanya bakal kepake cuma ya tergantung timing nya atau tergantung stage nya ya oke itu aja mungkin video gua kali ini tapi apakah kalian juga dapet rimuru dari tiket tiket bang atau apa sih yang kemarin nyebutnya ya tiket yang kemarin komen aja di bawah terimakasih yang udah nonton jangan sampai subscribe bro agar gua makin semua di video sampai di next video ya mungkin kalian bilang oh rimuru gak sakit rimuru cupu ya tapi gak apa-apa kok bagus coy ini tetep bagus cuma emang belum ada stage yang pas untuk pake rimuru ini ya tapi gua akuin critical rate up nambah itu bagus banget terima kasih